Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ahmad Daniel masih di konten yang sama yaitu update crypto ini masih lanjutannya dari video yang kemarin lanjutkan karena kita masih akan ngomongin dashboard ini dia ini dia dashboardnya kita akan lanjutin ngomongin dashboard karena kemarin itu saya sudah membagikan tampilan dashboardnya seperti apa ada banyak ini ya tab disitu ya dan sudah saya jelaskan baru dua tab oke kita bisa lanjutkan dan kebetulan sebagai pengantar juga hari ini Bitcoin melemah lagi ya Bitcoin melemah sampai ke level yang tidak diduga sebelumnya yang tadinya kalau dari kanal 28 ribuan sekarang sudah sampai 26 ribuan dan coba ulas tipis-tipis sambil menerangkan dashboardnya Oke kita opening dulu go Oke itu dia sekarang kita langsung aja masuk ke bahasan Oke ini dia sekilas dulu harga Bitcoin sekarang 26.000 ya 26.744 US dollar berdasarkan jadi market Bitcoin terus di exchange binance.com ya kita sudah masuk tadi eh kemarin sudah di tab home BTC MTF bisa lihat nih kalau kemarin mungkin harganya tidak terlalu ada apa namanya kita bisa lihat momen momen volatilitas ya tapi kita bisa lihat sekarang nih kapan tadi terjadi ada volatilitas ini kapan terjadinya semalam pukul pas 11 Oktober WIB semalam terjadi di pukul 22 ini di zoom lagi nah terjadi ini dalam waktu 15 menit itu harga down dari 27 ribuan sampai ke level ini ya 26.700 jadi 300 USD ya ya tidak begitu banyak ya secara relatif dibandingkan eh secara keseluruhan ya karena secara keseluruhan itu mungkin disini sudah cukup jauh tapi cara bertahap dia telah turun apa namanya turun banyak juga ya 2000 US nggak sampai 2.000 ya 2.000 eh 1.500 US dollar gitu nah sekarang kita mau masuk ke tab berikutnya itu namanya teh 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 S jadi ini adalah tab yang saya coba benamkan berbagai apa namanya berbagai indikator teknikal analisis ya yang disediakan oleh tradingview juga jadi tradingview itu menyediakan berbagai eh apa namanya ya eh tampilan eh diagram-diagram yang tidak hanya isinya cuma chart tapi juga ada teknikal analisis ya eh saya tidak masuk ke dalam eh pembahasan gimana sih menggunakan teknikal analisis ya karena saya juga sampai sekarang belum menemukan ya misalkan disini tulisannya baik itu apakah eh kita ada rekomendasi untuk baik atau malah eh market sedang baik lalu kita harusnya ngapain gitu saya tidak masuk sana dan juga saya jangan juga selalu mengingatkan bahwa yang namanya pembahasan eh crypto itu pasti ada NFA nya ya not financial advice di ya tidak untuk diikuti ini cuma untuk eh konsumsi nah kalau pun disini ada terlihat ada analisa berarti ini cuma pendapat pribadi aja gitu kalau diikuti ya D-Y-O-R ya you do it with your own risk ya masing-masing nah saya tuh menggunakan saya kembali ke ini ya kembali tampilan saya menggunakan eh tampilan teknikal analisis ini saya coba ya coba me menaruhnya di dalam berbagai dalam banyak time frame ya ada yang satu menit 5 menit 15 menit 30 menit 1 jam 2 jam 4 jam dan a day ya bisa kelihatan ya jadi di sini untuk untuk satu menitan ada tulisannya buy 5 menitan sell dan seterusnya ya bahkan di sini untuk yang 4 jaman tuh ada strong sell ya di kalau kita bisa lihat tadi ada di sini bahwa gambaran situasinya mungkin menurut teknikal analisis ini untuk satu menitan memang momentumnya momentum buy ya bakal ini ini 15 menitan ya 15 menitan memang 15 menitan ini ada momentum buy ya sehingga kalau pakai teknikal analisis satu menit itu suruh apa tertulisnya buy ya ada momentum buy cuma kalau di lima menit 15 menit dan seterusnya semuanya sell ya kita bisa lihat ya memang eh eh secara grafiknya itu memang turun ya apalagi kalau kita lihat dari eh eh dari kemarin ya dari 11 Oktober sampai hari ini 12 Oktober ya harganya turun memang gitu jadi wajar kalau eh ada yang bisa membaca kalau ini tuh eh momentumnya sedang turun gitu nah pemanfaatan teknikal analisis ini gimana ya bisa bisa dikembalikan ke teman-teman masing-masing ya kalau membacanya ini sell adalah sebagai perintah sell ya silahkan kalau eh membacanya di sini tertulis sell itu adalah market sedang sell lalu kita mau buy ya silahkan gitu jadi saya nggak masuk sampai oke oke eh saya masuk ke tab berikutnya namanya 15 M 15 ini M ini adalah gambaran 15 menitan jadi semua ini ada 1 2 3 4 5 ada eh 5 kali 3 ya ada 15 cat kecil-kecil yang isi catnya adalah candlestick oke 15 menitan saya tuh tujuannya ingin melihat ya pergerakan koin yang membelas top market cap itu pergerakannya gimana ya kan kita kadang buat yang mengamati pasarnya suka mendapati bahwa eh pergerakan Bitcoin itu juga mempengaruhi pergerakan altcoin jadi kalau Bitcoin sedang naik maka ethereum juga ikut naik Binance coin naik dan seterusnya eh dan sebaliknya jika Bitcoin sedang koreksi maka yang lain juga ikut koreksi cuma apakah relasi itu selalu terjadi itu makanya saya mau lihat dengan meletakkan beberapa banyak ini ya 15 ini dalam satu layar sehingga kita bisa lihat itu nampang aja tinggal dilihat eh ini eh candlesticknya kebanyakan sedang merah kebanyakan sedang merah kebanyakan sedang merah berarti memang ikut narik ya si Bitcoin ikut narik ethereum binance coin dan solana tapi mungkin di sini nih di koin shiba nih ada semacam tuh ada semacam birunya lebih banyak ya gitu ya birunya lebih banyak sehingga Oh berarti shiba ini sedang ngelawan lah gitu ya kalau istilah orang-orang shiba sedang ngelawan eh bisa jadi memang eh memang ada efek tarikan ya dari Bitcoin ke shiba tapi eh mungkin kenaikan lebih laju gitu karena momentumnya dipakai oleh para bandar shiba untuk coba ambil kesempatan baik walaupun Bitcoin sedang apa ya fase ini ya naik untuk koreksi turun lagi gitu eh eh ini malah bisa kelihatannya sini Bitcoinnya tidak terlalu besar lengkungannya di sini malah channeling itu eh besar dan terlihat sideway ya kalau kalau di sini ada jatuh jatuh sideway ini jatuh sidewaynya panjang jadi nggak nggak terlihat eh jatuh lagi di sini jatuhnya jatuh tapi tidak besar lalu sideway masih oke bahkan di sini yang menarik juga ada Luna ini Luna klasik eh seingat saya Luna klasik 0,3 nih naiknya tinggi juga ya sempat kena apa ya semacam ada pump lalu terkoreksi lagi ini nggak tahu ya ini mungkin semacam bisa jadi eh pengecohan pasar atau juga bisa short squeeze jadi di pasar perpetual mungkin eh di bandar-bandar tuh mau menghantam yang sedang ambil short makanya di pem ke atas lalu mungkin banyak yang terliwidasi lalu langsung di eh tekan lagi harganya ke bawah gitu tidak tahu juga terus juga ini kelihatan di Uni 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 juga ini ya eh ngedropnya jauh ya gitu jadi Bitcoin ngedropnya dikit ada koin yang ngedropnya jauh gitu ada yang ngedropnya jauh jadi perilaku altcoins tuh bisa tidak selalu sama ya persis gerakan dengan Bitcoin ada juga yang gerakannya lebih ekstrim gitu walaupun arah pergerakan yang sama Oke untuk yang M1M sudah cukup sekarang yang MD nah MD itu kepanjangan dari kependekan dari market daily ya market daily ini adalah sebuah eh apa namanya istilah yang coba saya angkum sendiri ya cara global harian apa yang terjadi eh di luar pasar kripto yang perlu diamati juga gitu contoh disini saya masukkan ada namanya cat US dollar index atau DXY ini banyak banget dipakai oleh analis-analis sebagai patokan ya kekuatan dollar disini jika dollar mengalami penguatan katanya maka komoditas saham kripto akan tertekan turun nah sebaliknya jika eh ada kelemahan contohnya ini catnya daily semua ini udah kelihatan nih eh pada hari tanggal 3 Oktober itu berarti ya apa ya 3 Oktober itu hari tuh ya gitulah tanggal 3 Oktober eh eh DXY itu lagi kuat-kuatnya tapi konsekutif days nya beberapa hari berturut-turutnya ada pola pelemahan sehingga mungkin kita bisa lihat pola market lainnya contoh di indeks apa namanya standar Enpurs 500 saham Amerika itu ada penguatan malah jadi di saat dolar melemah maka ada kesempatan untuk saham untuk kembali menguat ya atau rebound gitu untuk juga US 100 saham juga indeks US 100 juga sama penguatan di Wall Street juga apa indeks Wall Street juga penguatan lalu harga minyak nah saya iseng aja nih saya nggak tahu ya apa hubungannya harga minyak dengan kripto tapi karena saya nggak tahu ke mana lagi yang saya mau insert saya coba masukkan dan insert minyak mentah ya siapa tahu dapat polanya tapi ternyata nggak bisa dipacalah polanya gitu terus juga di sini ada CFD pada emas kelihatan juga ini sama polanya ya eh ini turun jauh lalu ada ribon turun ribon turun ribon ribon atau nggak tidak sama polanya ya eh ada ribon tapi tidak 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 mirip dengan tadi ya bursa-bursa Amerika gitu oke sini harusnya saya juga masukkan indeks kripto ya tapi saya belum ngerti cara bacanya jadi ada satu namanya satu satu pantauan indeks namanya indeks kripto harusnya saya masukkan di sini ini saya gantikan kronoil itu jangan dan dimasukkan dan indeks kripto jadi kita bisa lihat jika apakah hubungan antara dollar index dan crypto index ada hubungan atau enggak gitu oke emm satu tab lagi ya nanti kita sambung lagi di video berikutnya berarti kita bahas tiga satu dua tiga empat ya kita bahas empat tab hari ini ini dia eh fear and greed ya fngd fear and greed sama dominance gitu eh ini ini data data real ya dari website namanya alternative me ini crypto fear and greed index dan per 12 Oktober itu hari ini ya ini fear and greed itu 45 ya 45 eh berarti masuk agak fear juga ya kalau netral kan di tengah ketika sudah mulai kuning nih eh mulai sedikit fear nanti makin merah itu mungkin ekstrim fear lah gitu ya eh terus jika misalkan ke sebelah kanan berarti mulai grid mulai mana pasar baik retail enggak tahu ya fear and greed ini menggambarkan bandar atau retail ya sentimen bandar atau retail tapi nanti cara pakaiannya itu saya duga itu ambil sentimen dari ini sentimen dari retail ya pemain-pemain retail bukannya bandar atau smart money-nya karena katanya perilakunya beda ya kalau bandar itu senang kalau pasarnya penuh ketakutan maka dia eh siap-siap beli borong sedangkan kalau retail saat harga turun maka panik dan pada jual gitu di set saya rasa ini fear and greed ini ambil dari sentimen daripada retail gitu saat ini 45 ya mungkin eh bandar justru jual barang lalu mengakibatkan sentimen retail juga ikut tertekan sehingga retail ikutan jual barang sehingga eh menambah ya gelombang kepanikan ya gitu mungkin kalau eh harga ikut tertekan maka fear akan fearnya akan bertambah nilai ini akan turun gitu nah chart ini akan di update grade di apa secara berkala setiap hari ya jadi kalau besok kita kunjungi lagi maka akan kelihatan disini tanggal 13 dan dengan nilai fear and greed yang baru terus chart berikutnya ini chart static ya gambar biasa yang namanya BTC dominance dan hubungannya dengan harga BTC dan alts nya jadi jika eh BTC dominance itu adalah berapa persen ya berapa persen eh market cap yang eh lagi gimana ya gini dalam seluruh keseluruhan pasar kripto ada Bitcoin mengambil proporsi berapa lalu alts coin mengambil proporsi berapa nah proporsi Bitcoin ini disini yang disebut sebagai dominance ya misalkan disini saat ini dominasinya angkanya di angka 50 dipas banget 50,92 maka seluruh dana kripto itu separuhnya lebih sedikit itu berada di Bitcoin itu sedangkan sisanya isi 49-an itu itu altcoin dan itu terbagi-bagi ada ethereum ada finance coin ada solana ada cardano itu udah berkumpul semua di eh di alts nya gitu jadi ini imbang nih apa satu bukan salah mendominasi satu satu coin bisa menguasai 50% lebih dan altcoin tuh tinggal separuhnya dikit gitu jadi Bitcoin sedang membahana sekali lah gitu lalu apa 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 efeknya ke pembacaan alts ternyata ada polanya ya Bitcoin dominance nya jika naik maka jika BTC nya naik maka alts nya ketekan gitu gitu jadi kalau eh apa namanya eh kita lihat nih lagi naik ya ini kan eh eh bukan harian 15 menit nih salah saya harusnya ganti ke jam lah gitu ya memang ini udah eh sampai tanggal 9 kemarin tuh sempat 91% sedang turun jadi kata orang-orang sih alts sedikit bernapas lah gitu ya berarti sedang turun ya nih Bitcoin di indominasi sedang turun harga Bitcoin nya sedang ngapain sekarang sedang decrease ya yang dikris maka katanya alts itu kecenderungnya akan stable akan sideways atau tidak akan terikut banyak lah gitu ya saya yang tadi saya lihat memang ada koin-koin yang yang tadi kita lihat disini ya di 15m tadi ada koin yang sideways sedangkan Bitcoin disini kan jatuh ya disini kan kok bisa kelihatan sideways gitu terus di Luna juga kelihatan sideways terus di Cardano juga kelihatan juga sideways gitu itu benar jadi karena dominance nya sedang turun maka eh si alts nya agak terselamatkan gitu nanti kita ya silahkan ya buat ini pasti banyak yang sudah pakai jadi ini termasuk eh macam indikator yang sering dipakai sehingga saya masukkan di eh dashboard ini gitu terus juga saya juga masukkan kemudian ini nih eh selain dominan ada jahat dominan ya dominan kalau dalam satu harian catnya itu gimana nih ini ternyata eh eh teh dominan pun turun berarti eh btc dominan turun eth dominan turun berarti ada koin lain nih alts koin lain yang selain eth yang sedang naik ya ini sebenarnya bisa kelihatan disini nih iya lah kita masuk aja nih di di cat satu hari satu jaman dominan kita bisa lihat ada yang dominan nya naik sih ya tapi pasti ada yang lebih kuat lagi nih naik ini nih BNB ini lagi kuat banget naik jadi mungkin dana bandar tuh eh sebagian memang balik ke Bitcoin lagi eh di eth sedikit turun tapi pindah geser ke BNB gitu tuh tuh bisa lihat lagi yang contohnya kayak link ini juga mungkin kelihatan nih banyak juga yang pindah ke link mungkin penguatan linknya lebih kuat dibandingkan eth eh yang lain XRP turun terus ya berarti banyak bandar yang melepas XRP tuh oke apalagi ya nah ini juga iseng iseng juga eh apa namanya simbol btc usd long btd short eh apakah di pasar long dan di pasar short ini seperti apa proporsinya di saat ini profilnya kelihatannya sedang ya setelah long itu di long ini kita bisa lihat pada tanggal 9 Oktober long itu drop lalu sideways berarti banyak yang melepas posisi long di tanggal 9 jatoh dia lalu posisi long belum banyak bertambah sedangkan eh posisi short nih ya sudah bahkan dari tanggal eh 27 Oktober centrum tren dan naik ya berarti banyak makin banyak yang membuka posisi short eh artinya dalam secara pasar saya nggak tahu ini market atau retail atau di retail ya retail atau bandar ya melakukan posisi long dan short jadi ya secara umum shortnya naik ya jadi market percaya bahwa pergerakan harga itu lebih cocok untuk short artinya eh mungkin harga potensi harga akan turun gitu kira-kira sekali tidak ada analisa ini cuma cara membaca cara cara saya pribadi yang membaca cara ini oke segitu dulu kali ya mudah-mudahan bisa ngasih informasi juga kali walaupun saya tetap masih belum bisa bagikan url nya masih sifatnya private tapi mudah-mudahan ada informasi yang semua ambil dan saya juga masih newbie sehingga kalau banyak yang mau kasih masukkan komentar silahkan ya di kolom komentar saya tunggu oke gitu dulu ya konten saya kali ini jangan lupa like comment dan subscribe dan sampai jumpa di konten berikutnya bye